Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada Alhamdulillah kita jumpa lagi Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita jumpa lagi di channelnya Kang Mama Channel yang sederhana ini teman-teman Seperti biasa saya akan membahas tip dan triknya berjualan teman-teman Nah kali ini temanya pembahasannya yaitu Bagaimana caranya kita itu dipercaya sama lengganan Nah dipercaya sama langgan berarti bukan semua orang tidak percaya Tapi dipercaya sama lengganan ya teman-teman ya Supaya langganan itu tetap belanja ke kita dan kita pun bersyukur Alhamdulillah dapat tangganan yang baik begitu teman-teman ya Namun sebelum ke pembahasannya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Like dan komen teman-teman Semoga kalian semua yang sudah subscribe Like dan komen Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan dimudahkan segala Dalam bidang apanya Dalam bidang apapun ya Disukseskan apanya Yang lagi berjualan Semoga lancar jualannya Yang lagi Bertani Semoga taninya berhasil Yang lagi nambak Semoga Tambaknya berhasil Yang lagi mancing Semoga dapat Banyak ikannya Yang lagi dalam perjalanan Semoga Lancar-lancar terus Dan hati-hati di jalan Semoga selamat sampai tujuan Amin Amin Ya Rabbah Nah yang belum subscribe Silahkan subscribe Dukung channel ini Dengan cara like Subscribe Dan komen teman-teman Aktifkan loncengnya teman-teman ya Supaya ke depannya Channel ini berkembang teman-teman Nah Marilah Kita sama-sama Belajar berjualan teman-teman ya Saya juga Bukan ahlinya Dalam berjualan Tapi Ya kita itu Sama-sama Berjualan Berjuang Teman-teman Berjuang Untuk Mendapatkan Yang terbaik Teman-teman ya Kalau dibilang Saya ahli Bukan ahli Saya juga gak bisa Gak bisa berjualan Cuman Kita sama-sama Saling berbagi aja Teman-teman ya Begini teman-teman Ya semuanya Berjualan itu Pengen Punya langganan Punya Punya Apa Pembeli yang baik Gitu ya Namun semua itu Tergantung kepada kita Teman-teman Kitanya baik Kepada orang Insya Allah Orang pun akan baik Kepada kita Kalau bahasa santrinya Disebut In yukrim Ni yukrim Hu Barang siapa yang Menghormati orang lain Kita pun akan dihormati Teman-teman Kalau siapapun yang Berbuat baik Kepada orang lain Insya Allah Kita pun akan Perlakukan baik Sama orang lain Gitu teman-teman ya Kita lanjutkan Ke pembahasannya Yaitu Bagaimana Cara Pelanggan kita Percaya Kepada kita Dan Tetap Berbelanja Di tempat kita Contoh Pendeknya Yaitu Kita itu Jangan Sering Tutup Teman-teman Jangan Sering Tutup Apalagi Tutupnya Berturut-turut Teman-teman Kalau tidak ada Keperluan Mendadak Apa gitu ya Jangan Sering Tutup Karena Sering Tutup Itu Membuat Langganan kita Kecewa Nah itu Teman-teman Jadi Kita itu Jangan Sering Tutup Nah Kalau sering Tutup Langganan kita Kecewa Apalagi Langganan Dari jauh Teman-teman Yang dari jauh Menuju ke kita Mau belanja Eh Terjata Kitanya Tutup Apalagi Kitanya itu Mau tutupnya Tanpa konfirmasi Terlebih dahulu Kepada Pelanggan-pelanggan Kita Yang jadwalnya Hari ini Tutup Atau belanja Yang jadwalnya Hari ini Berbelanja Ketempat kita Teman-teman Upamanya Langganan Mingguan Gitu Teman-teman Langganan Harian Bisa aja Kita Ngomong Besok Tutup Tapi Kalau Langganan Mingguan Kadang-kadang Lupa Jadwalnya Hari ini Mau belanja Eh Ternyata Disininya Buka Ditungguin Lapa Malah Buka Nah Itu Bikin Kesewa Apalagi Berturut-turut Sampai Tiga Hari Itu Membuat Langganan Kita Kecau Dan Malas Berbelanja Ke tempat Kita Lagi Bahkan Malas Enggak Berbelanja Ke tempat Kita Itu Salah Satunya Nah Keduanya Kalau Kita Habis Tutup Salah Satu Apa Apanya Cara Untuk Supaya Langganan Kita Enggak Terkecewa Kita Itu Harus Minta Maaf Maaf Ya Tadi Kemarin Saya Tutup Lupa Ngabarin Itu Salah Satunya Biar Langganan Kita Enggak Kecewa Teman Teman Nah Seperti Saya Kemarin Habis Tutup Setengah Hari Nah Akhirnya Sekarang Membeludah Kiriman Garam Baru Dikirim Sekarang Harusnya Kemarin Saya Lupa Ngasih Tahu Sama Pengirim Harusnya Ngirimnya Emang Hari Ini Cuman Dia Bilang Kemarin Ngirim Gitu Ya Tapi Dilihat Tutup Ya Gitu Teman Teman Keduanya Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Kalau Biar Langganan Kita Tidak Kecewa Teman Teman Tetap Belanja Ke tempat Kita Kita Itu Harus Bukanya Lebih Awal Lebih Cepat Gitu Ya Bukamanya Sesudah Subuh Cepat Buka Teman Teman Jangan Kesiangan Kalau Sebelum Subuh Saya Enggak Menganjurkan Karena Solat Subuh Lebih penting Dari Segalanya Teman Teman Ya Jarang Kita Itu Buka Sebelum Subuh Sesudah Di Di warung Atau Di toko Kita Berangkat Solat Subuh Itu Males Kadang Kadang Kalau Sudah Megang Barang Ini Barang Itu Ada Langganan Yang Beli Ini Itu Jadi Solat Akhirnya Tertinggal Teman Teman Jadi Saya Mengajurkan Bukalah Sesudah Solat Subuh Biar Kita Itu Selain Kita Itu Dapat Pelanggan Yang Baik Kita Pun Dapat Barokah Alhamdulillah Allah Tidak Murka Kepada Kita Tidak Hubut Dunia Teman Kita Termasuk Hubut Dunia Walaupun Dunia Itu Emang Perlu Dikejar Teman Teman Tapi Ingat Akhirat Lebih Penting Teman Teman Ya Gitu Itu Saja Video Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dari Kata Kata Saya Tadi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Mohon Dukungannya Keber Teman Teman Dan Aktifkan Launching Teman Teman Kita Saling Berbagi Aja Teman Teman Bukan Saya Ngajarin Teman Temannya Itu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh